Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan materi tentang kepuasan kerja kepuasan kerja adalah kondisi yang menyenangkan yang dirasakan oleh pegawai ataupun pekerja yang berada di dalam lingkungan pekerjaan atas peranannya dan kebutuhannya yang terpenuhi dengan baik sikap ini mencerminkan moral kerja, disipin kerja, serta prestasi kerja karena kepuasan kerja bersifat individual sehingga menyebabkan perbedaan di dalam tingkat kepuasan kerja setiap individu tentunya perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor pertama adalah faktor individu yang meliputi usia pegawai, latar belakang pendidikan, pola fikir, dan kepribadian yang kedua adalah faktor yang serinsik pekerjaan yang meliputi skill yang dimiliki oleh pegawai dan tingkat keusitan pegawai di dalam pekerja faktor selanjutnya adalah faktor gaji dan fasilitas faktor penghasilan juga membawa pengaruh besar terhadap kepuasan kerja dan fasilitas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, rumah juga mempengaruhi pengaruh besar bagi kepuasan kerja kemudian selanjutnya adalah faktor pengawasan pengawasan yang buruk dapat mengakibatkan hasil kerja pegawai yang tidak maksimal kemudian faktor rekan kerja dan sosial seringkali hubungan diantara rekan kerja juga membawa pengaruh besar terhadap kepuasan pekerjaan dan faktor terakhir adalah kondisi kerja kepuasan kerja harus terus meningkatkan guna memperlancar perusahaan dalam mencapai tujuannya ada beberapa cara untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pertama dengan menyediakan lingkungan terbaik bagi para karyawan sebab dengan menyediakan lingkungan yang baik dan nyaman untuk karyawan maka akan mendukung karyawan untuk lebih produktivitas dalam bekerja misalnya dengan menyediakan fasilitas tempat kerja yang tenang jauh dari kebisingan dan tuang kantor yang bersih kemudian dengan cara memberikan pelatihan kepada para karyawan dengan ini membantu para SDM untuk lebih cekatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan menghasilkan SDM yang lebih profesional ketiga yaitu dengan memberikan fasilitas mendukung seperti yang saya sudah jelaskan di atas dengan memberikan fasilitas mendukung maka akan memperlancar kepuasan kerja di dalam pekerjaan sehingga para karyawan akan lebih produktif tanpa ada hambatan di dalam bekerja kemudian cara berikutnya itu dengan memberikan semangat pada para karyawan dengan menyemangati karyawan maka mereka akan menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal kemudian dengan memberikan dukungan terhadap ide yang mereka berikan jangan membuat para karyawan menjadi segan untuk mengeluarkan pendapat berilah mereka apresiasi terhadap setiap ide yang mereka berikan sehingga mereka akan terus berlatih untuk menjadi kreatif kemudian memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka perusahaan harus bisa membagikan tugas sesuai dengan kemampuan para karyawan agar para karyawan mudah dalam melakukan pekerjaan sehingga perusahaan mudah dalam mencapai tujuannya yang terakhir terimalah saran jika memang itu baik dan benar ciptakanlah ruang diskusi kepada para karyawan walaupun perusahaan sudah memiliki target ataupun tujuan di awal tetapi tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan menerima setiap saran yang diberikan oleh karyawan agar mereka lebih terasa dihargai jadi saya disini akan menjelaskan tentang disiplin ilmu dalam perusahaan disiplin kerja yang baik mencerminkan berbesarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya disiplin ilmu dapat meningkatkan daerah kerja karyawan semangat kerja karyawan dan dapat menwujudkan tujuan organisasi karyawan dan masyarakat jadi setiap manajer pasti menginginkan kedisiplinan dari setiap karyawannya seorang manajer dapat dikatakan berkepimpinan yang efektif apabila manajer tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan diri dalam karyawan dengan baik jadi kedisiplinan karyawan dapat dikatakan apabila karyawan dapat datang dan pulang datang dan pulang pada waktu yang tepat dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan dapat mematuhi segala peraturan, perusahaan, dan norma sosial yang diterapkan dalam perusahaan tersebut menurut Hasibuan ada 8 indikator dalam berkedisiplinan antara lain yaitu yang pertama tujuan dan kemampuan yang kedua teladan pimpinan yang ketiga balas jasa yang keempat keadilan yang kelima pengawasan melekat dan yang keenam sanksi hukuman yang ketujuh ketegasan dan yang kelapan hubungan kemanusiaan yang pertama tujuan dan kemampuan tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta dapat menantang kemampuan dalam kemampuan karyawan yang telah bersangkutan seperti pekerjaan yang diberikan kepada karyawan haruslah sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan agar karyawan dapat mengerjakan pekerjaan yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan berdisiplin dalam melakukan pekerjaan tersebut yang kedua teladan pemimpin teladan pimpinan pimpinan dijadikan sebagai teladan dan pedoman bagi para bawahannya pemimpin harus memberikan contoh yang baik seperti berdisiplin baik, jujur, adil, serta perbuatan dan apa yang diucapkannya itu sama dengan teladan pemimpin yang baik maka akan membentuk kedisiplinan diri dalam karyawan yang baik pula jadi yang ketiga itu balas jasa balas jasa dapat menciptakan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya semakin besar balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya maka akan semakin baik pula kedisiplinan karyawan terhadap perusahaannya banyak karyawan yang tidak mudah untuk berdisiplin karena kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dengan baik yang keempat itu keadilan keadilan sangat penting dalam kedisiplinan keadilan yang baik akan membentuk kedisiplinan yang baik pula jadi di setiap perusahaan harus menciptakan keadilan yang baik dalam setiap perusahaan untuk menciptakan kedisiplinan yang baik yang kelima itu pengawasan melekap pengawasan melekap berarti atasan harus efektif dan langsung mengawasi perilaku sikap moral gairah kerja dan potensi kerja karyawan pengawasan melekap yang efektif dapat mendorong kedisiplinan dan moral kerja karyawan karyawan merasa diberikan perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasannya yang keenam itu saksi hukuman berat atau ringannya saksi hukuman yang diberikan perusahaan kepada karyawannya saat mempengaruhi terhadap baik atau buruknya kedisiplinan karyawan pada perusahaan tersebut saksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis dan masuk akal dan dijelaskan informasi secara jelas kepada semua karyawan saksi hukuman hendaknya bersifat memiliki dan menjadi alat motivasi untuk meningkatkan kedisiplinan dalam perusahaan tersebut yang ketujuh itu ketegasan pimpinan itu harus berani dan tegas apabila pemimpin yang bisa memberi penegasan kepada karyawan yang melakukan indisipliner atau tidak dapat mematuhi kedisiplinan maka pimpinan tersebut dapat diakui dan dapat disegani oleh para bawahan yang kedelapan itu hubungan kemanusiaan terciptanya humor relationship akan menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman hubungan-hubungan organisasi yang baik dalam perusahaan akan membentuk kedisiplinan yang baik dalam perusahaan disini saya akan melanjutkan pembahasan yang berjudul kinerja karyawan dalam melaksanakan kerjanya karyawan menghasilkan suatu yang disebut dengan kinerja nah kinerja ini adalah suatu hasil karyawan dalam priori tertentu priori tertentu dibandingkan dengan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti target atau sasaran ataupun kriteria dalam menentukan tujuan bersama penilaian kerja penilaian kerja ini adalah kegiatan manajer dalam mengevaluasi suatu prestasi kinerja karyawan dan membuat kebijaksanaan selanjutnya kemudian Edwin Plipo Edwin Plipo mempunyai 4 indikator kinerja karyawan yang pertama itu mutu kerja yang kedua kualitas kerja yang ketiga ketangguhan yang keempat sifat yang pertama mutu kerja mutu kerja di sikap yang pertama itu mutu kerja ini mutu kerja mencerminkan bagaimana mutu dan standar kerja kita dalam melakukan pekerjaan sebelumnya yang berkaitan dengan keterampilan kerja kita keperibadian kita dalam melakukan suatu pekerjaan yang kedua yang kedua ini ada kualitas kerja kualitas kerja ini biasanya menunjukkan manajer itu selalu menambahkan tugas-tugas yang diberikan kepada kita pada bawahannya untuk mencapai target dalam perusahaan yang ketiga itu ada ketangguhan ketangguhan ini biasanya berkaitan dengan tingkat kehadiran ketaatan kita dalam melakukan pekerjaan dan keterlambatan kita dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan dari atasan yang keempat ini ada sikap sikap ini bagaimana perilaku kita dalam bertanggung jawab mengerjakan suatu pekerjaan untuk menyelesaikannya dalam tepat waktu biasanya ini berkaitan dengan bagaimana kita bekerjasama satu sama lain antar karyawan agar menciptakan kinerja yang bagus dan kreativitas yang baik untuk perusahaan kedapannya terima kasih disini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan kedisipinan adalah salah satu faktor terpenting di dalam organisasi dikatakan salah satu faktor terpenting karena disiplin kerja juga mempengaruhi kinerja karyawan karena semakin tinggi disiplin kerja akan semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapai oleh karena itu perlunya menanamkan kepada setiap karyawan disiplinan sebaik-baiknya agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik bukan karena paksaan ataupun karena kesedihan terima kasih pengaruh kepuasan kerja kedisiplinan kerja dan kinerja karyawan adalah kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan dan kinerja karyawan artinya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaannya maka kedisiplinan dan kinerjanya baik sebaliknya jika kepuasan kerja tidak tercapai dari pekerjaannya maka kedisiplinan prestasi karyawan terendah kinerja adalah suatu hasil kerja yang tercapai dari karyawan yang menyelesaikan pekerjaannya yang dibebankan kepadanya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Jomendan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan BRI Cabang Putri Jomendan indikator-indikator kepuasan kerja yakni keamanan lingkungan kerja dan interaksi karyawan dengan atasannya sudah diterapkan dengan baik sehingga menimbulkan kepuasan karyawan dalam bekerja yang dapat dilihat dari turnover yang ada pada perusahaan tersebut terendah Rakyat Indonesia berpendapat bahwa kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif dan menyenangkan individu walaupun kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan perusahaan selalu memupayakan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal seorang pekerja yang bahagia adalah seorang pekerja yang produktif atau produktifitas menghasilkan kepuasan jika diterapkan dalam suatu organisasi maka dapat dikatakan organisasi dengan karyawan yang terpuaskan penderung lebih efektif sehingga produktifitas semakin meningkat kepuasan kerja ialah suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif dan menyenangkan dirinya walaupun kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan perusahaan selalu mengupayakan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan untuk memperoleh hasil yang maksimal seseorang pekerja yang bahagia ialah seseorang pekerja yang produktif atau produktifitas menghasilkan kepuasannya menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja positif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan BRI Cabang Putrija Medan indikator-indikator kepuasan kerja yang ini keamanan lingkungan pekerjaan dan interaksi karyawan dan atasannya BRI Cabang Putrija Medan yang mana sudah mereka terapkan dengan baik dan karyawannya mendapat kepuasan kerja kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan baik Bank BRI Cabang Putrija Medan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja Bank BRI Cabang Putrija Medan hal ini terlihat dari SIK yang lebih kecil dari ALPA atau bisa disebut 0,032 lebih kecil dari 0,05 jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan maka kedisiplinan dan prestasi karyawan baik sebaliknya jika kepuasan kerja kurang tercapai dari pekerjaan maka kedisiplinan dan prestasi karyawan buruk itu saja yang dapat kami sampaikan dari makalah kami yang berjudul pengaruh kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Putrijao Kota Medan jika ada kesalahan dan salah-salah kata mohon dimaafkan sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb